Pesona Sunset di Pantai Panjang, Kota Bengkulu Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, memiliki satu objek wisata alam yang menarik untuk dikunjungi, baik oleh masyarakat Bengkulu ataupun dari luar Bengkulu. Objek wisata itu adalah Pantai Panjang yang terletak lebih kurang 4 km dari pusat Kota Bengkulu. Pantai Panjang tercatat sebagai pantai paling panjang di Indonesia. Pantai ini membentang sepanjang 7 km melingkupi 3 kecamatan di Kota Bengkulu, yakni Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Teluk Segara, dan Kecamatan Ratu Samban. Pantai Panjang pemandangan yang langsung menghadap luasnya samudera India. Pantai ini juga memiliki pasir putih lembut, serta ombak besar yang berkejar-kejaran ke tepi pantai. Apalagi, ada tulisan Pantai Panjang yang Instagramable menambah kecantikan pantai terpanjang di Indonesia ini. Keadaan Pantai Panjang ini memang cukup indah ya. Indah di awal mulai dari masuk sampai ke dalam, sampai lah kami menjelang di pinggir Pantai Panjang. Sehingga banyak pengunjung yang datang ke Pantai Panjang, Kota Bengkulu ini. Pengunjung yang datang ke Pantai Panjang juga dapat berolahraga, seperti lari di trek-joking ataupun bermain volley. Beberapa pengunjung remaja juga menggunakan pasir pantai untuk olahraga sepak bola. Kalau menurut saya pribadi, Pantai Panjang ini perubahannya yang luar biasa nih, Kak. Karena setiap tahunnya pasti memiliki suasana yang berbeda. Ya benar banget. Saya setuju sama teman saya Rini. Setiap perubahan pasti ada hasilnya. Kebetulan tadi kita datangnya sore hari ya, jadi hawa-hawa dingin itu terasa. Banyak orang jogging, terus sekarang banyak banget UKM-UKN yang sudah di pinggir-pinggir di pantai. Jadi mudah aja kalau cari makanan. Puncaknya pengunjung tidak boleh melewatkan pesona sunset di Pantai Panjang. Di pantai ini, suasana sunset sangat mempesona. Matahari berwarna orange keemasan akan perlahan tenggelam di Samudera Hindia. Memberikan ketendangan bagi pengunjung untuk rileks sejenak dari semua kesibukan.